Intro Tim kreatif menemukan artikel mengenai Mika Tambayong yang susah aku terima dan susah aku percaya Artikelnya adalah ini, coba kita lihat Artikelnya adalah Mika Tambayong sudah 6 tahun tidak makan nasi Oh my god, nasi goreng, enggak, nasi kuning, nasi merah pun, enggak Nasi kebuli, nasi apapun, pokoknya enggak makan nasi sama sekali Enggak sih, Teh Ikan gurame goreng atau bakar atau ayam betutu atau bebek goreng kering Itu kan enaknya pakai nasi sama sambal Aku sebenarnya paling enggak kan nasi uduk Oh my god, oke Dulu aku suka banget kayaknya nasi uduk Kita adain nasi uduk buat kamu ya, mau dimakan enggak Kenapa sih enggak mau makan nasi? Enggak, aku sekarang kalau udah, mungkin karena udah kelamaan enggak makan ya Jadi sekarang udah kayak kalau makan tuh malah sakit, perutnya Serius? Mungkin karena udah kelamaan enggak makan ya Jadi kayak kaget Ya, enggak enak aja gitu Itu kenapa memutuskan enggak makan nasi 6 tahun lalu? Sebenarnya waktu itu aku lagi kayak rutin boxing waktu itu Terus aku ngerasa kayak badannya kayaknya terlalu banyak too much sugar gitu Aku ngerasanya gitu waktu itu Jadi aku kayak Berat badan pada saat itu juga Enggak sih, biasa aja Tetep aja Oh, oke Cuman kayak Maksudnya aku waktu itu makan tuh juga bukan karena pengen ngurangin berat badan Atau nambahin berat badan, enggak juga gitu Sebenarnya karena emang ngerasa Enggak enak aja gitu Kayaknya pengen ngurangin gula deh gitu Cuman aku tuh suka banget dessert Iya, aku juga Aku suka banget mie Makanya kalau mie sih aku masih makan Sampai sekarang gitu Oh, kalau mie masih oke Tapi nasi enggak? Karena suka pasta gitu Aku suka Cuman kebetulan karena emang aku gak terlalu suka pedas Terus aku gak suka makan ayam Makan bebek Jadi kayak Kayaknya apa ya, ini kurangin nasi aja deh gitu Jadi kamu kalau Makan-makan Indonesia itu kan anaknya pakai nasi Atau katanya nasi itu Kadar gulanya akan tinggi Kalau misalnya dikonsumsi di saat panas Karena panas itu bikin kadar gulanya tinggi Mungkin kamu ngemilin beras aja Masih keras ya Ya kan, kita kan orang Indonesia kan suka tekstur kriuk-kriuk Makanya kita suka makan kerupuk Ya enggak Mbak, jangan pengumang Ah, kalau tenggerin aku ngomong Mbak, itu lagi-lagi gini Ini ngomong apa Tadi ngomong tanggal tua Sekarang ngomong cemilin beras Acara apa ini Katanya gitu Mulanya bete Kesurupan kali teh Mbak, jangan gitu dong Ngeri masuk terus gitu Kesurupan Tapi susah enggak waktu berhenti nasi itu? Kebetulan sih aku mungkin enggak ya Soalnya orang beda-beda Kalau kayak mamaku tuh Ma, ayo ma, coba kurang-kurangin deh nasi Aku bilang soalnya mama kolesterolnya tinggi Anggulanya gitu-gitu kan Terus mamaku kayak Aduh kok, aku pusing ya kak Nggak makan nasi gitu Iya Kok gue enggak gitu Aku bilang mungkin orang beda-beda kali ya Beda-beda kali Aku pusing kalau nggak makan nasi Aku pusing karena aku jadi akhirnya ngebayang-bayangin Kalau makanan pakai nasi Jadinya kan ngebayangin-bayangin terus Aku jadi emosi akhirnya aku jadi pusing Daripada aku ngebayangin Mendingan aku makan nasi itu Oh iya bener Tapi aku makan nasi merah lah Maksudnya Ya kalau Itu nasi merah yang aku post di media sosial Oh iya Yang nasi putih Aku lahap Aku post di media sosial Now you know Pencitraan Masih ada banyak pertanyaan Tolong dijawab Ini pertanyaan sedikit personal ya Tapi jangan salahkan aku atau tim kreatif Karena yang nanya bukan kami ya Yang nanya adalah layar Oke silahkan klik Tapi dari mana tuh? 1 sampai 8 Di antara nomor ini ada hadiah 5 miliar Wow Wow Oke Boleh bocorin no Gak bisa bohoni bocorin Dia udah bocor Oh iya bener Oke 1 sampai 8 Silahkan pilih Kita lihat Apakah mingga kapan yang berhasil Mendapatkan 5 miliar Atau pertanyaan semata Oke 7 7 Apakah ada 5 miliar Dibalik kakak 7 Kita lihat Tidak ada Kapan terakhir Jatuh cinta banget Sama seseorang Please jangan bilang boni Karena kita gak siap terima kata-kata seperti itu We're not ready Terakhir jatuh cinta banget sama seseorang Terakhir jatuh cinta banget sama seseorang Kapan ya? Belum Kayaknya aku setiap hari jatuh cinta Everyday Everyday Iya harus dong Oh iya bener Bener Kita jatuh cinta Sama kehidupan Sama seseorang Sama kamu lagi berpacaran Sama seseorang sekarang Kamu cinta banget sama dia Everyday you fall in love Harus fall in love lah Oh iya bener Itu kan Jadi makanya dia cakep banget Senyum kayak gini ya kan Makasih ya Enggak bon Bukan Bukan Lo mulai alusinasi deh Saya kumpul makasih ya Tessara Kita masih boleh main disini Iya Oh orangnya pede banget ya Oke Nomor 7 sudah berhasil 5 miliar Tapi tadi ada pertanyaan Kita lihat apakah masih ada 5 miliar Untuk Mika Tambayong Silahkan pilih Nomor 3 Apakah nomor 3 ada 5 miliar Kita lihat nomor 3 Enggak juga Sayang sekali Apa yang paling kamu sesali Saat kamu melihat diri dicermin Wow Oke Enggak ada yang aku sesali Aku juga kalau Aku Kalau aku masuk ke badan dia juga ya Yang buji itu juga aku paling ngeliat kaca Maga Gak boleh Gak boleh Kalau aku prinsipnya orangnya Gak boleh ada yang disesaliin Everything happens for a reason Kita dikasih badan yang ini juga udah It happens for a reason Oh iya bener Memang ini kan diciptakan Kalau kita sesali Berarti kita udah mensyukuri Ciptaan Betul Kalau Jordan ada tiap ngaco Lo kesel Sama Oh perut Kembali lo ngomongin perut ya Oke Oke Boni Boni Pasti Ya gak usah sanyain Boni Gue bisa ngerasain apa yang lo rasain Semua ya Boni Semua bisa Oke Satu lagi Ini kesempatan terakhir Beberapa kali 5 miliar 5 miliar Kamu ada yang berhasil dengan 5 miliar Di secara sehat Kita lihat Apakah kamu berhasil Jangan pilih Nomor 5 deh siapa Nomor 5 deh siapa Nomor 5 dan 5 miliar Oh berhasil Oke berani Pemirsa 5 miliar masih ada untuk bintang tamu-bintang tamu berikutnya ya Kita lihat nanti Oke Pertanyaannya Apa yang paling membuatmu merasa excited dengan hidupmu yang sekarang Wow Everything in my life Oke Karena aku ngerasa kayak Oh iya semakin dewasa Semakin banyak experience baru Semakin banyak tanggung jawab baru Semakin banyak ketemu orang-orang baru juga Jadi aku merasa sangat excited with my life every single day Life itself Iya kan Kita harus Mensyukuri hidup yang kita miliki Kalau bukan hidup yang kita miliki Masa kita mau mensyukuri hidup tetangga Itu pun punya dalamnya kita Kita juga gak tau dia punya masalah apa ya Semua orang punya masalah dalam hidup Tapi yang penting adalah kita mensyukuri Supaya kita bisa selalu positif Tapi ingat ya Jangan pura-pura bahagia Mika tamayong terima kasih sudah hadir disini Thank you Thank you Eh jangan kemana-mana Abis ini ada siapa Jordan coba kasih tau Keisha Oh my god Are you serious? No way Tetap disana sayang Hey Hey Oh my god 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 Terima kasih.